Media sosial digegerkan video aksi penganiayaan terhadap sopir truk pada Senin 14 Februari 2022. Peristiwanya dikonfirmasi terjadi di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Usut punya usut, seorang oknum polisi anggota Polsek Situjua Limonagari, Polres Payakumbuh, ikut terlibat dalam aksi pemukulan itu. Ada pun korban pemukulan merupakan seorang petugas kebersihan Nagari Situjua Batwa, Kejamatan Situjua Limonagari. Petugas kebersihan mengaku sedang membawa sampah menuju tempat pembuangan akhir. Di tengah perjalanan, sebuah minibus melaju kencang dari arah berlawanan hampir menyerempet truk sampah tersebut. Satu petugas kebersihan yang memang punya kebutuhan khusus lantas menugur pengemudi minibus dengan kata-kata kasar. Siapa sangka minibus tersebut putar balik mengejar truk sampah yang baru saja nyaris mereka serempet. Dua penumpang minibus, satu di antaranya seorang oknum polisi, lantas memulai pertikaian dengan memukuli petugas kebersihan. Pemerintah Nagari mengakui tindakan petugas kebersihannya yang berkata kasar perlu ditegur. Pemerintah Nagari mengakui tindakan petugas kebersihannya yang berkata kasar perlu ditegur. Namun tidak seharusnya korban dipukuli di tengah jalan. Pemerintah Nagari memastikan sudah melaporkan hal ini ke propam Polres Payakumbuh. Kasat reskrim Polres Payakumbuh AKP Akno Pilindo membenarkan peristiwa ini dan janji segera melakukan penyelidikan.